Sempat hampir gabung Persebaya Surabaya, Jefferson Asis kabarnya ke Klub Liga 1, Statistik Moncer. Jefferson Asis yang sempat hampir gabung Persebaya Surabaya musim lalu kini jadi incaran Dewa United. Seperti diketahui, Jefferson Asis merupakan seorang pemain berposisi striker asal berhasil. Ia musim lalu hampir bergabung dengan Persebaya Surabaya. Namun karena suatu hal, Jefferson Asis batal didatangkan oleh manajemen Bajul Ijo. Pos yang sebelumnya disiapkan untuk sang pemain kemudian digantikan pada Silvio Junior yang hanya bersama Alwi Selamat CS selama separuh musim. Kedatangan Jefferson Asis ke Indonesia bisa saja terrealisasi pada musim ini. Pasalnya, satu tim Liga 1 yaitu Dewa United kabarnya tengah melirik pemain berusia 28 tahun tersebut. Kabar ketertarikan Dewa United itu dapat diketahui dari unggahan. Striker asal Brazil, Jefferson Asis yang dulu sempat diincar Persebaya Wangsidnya musim depan akan gabung Dewa United Sun, tulis pasukan ngapak di Instagram. Usai batal gabung Persebaya, Jefferson tetap membela klubnya yaitu Gzira United pada musim 2022-2023. Striker berkepala pelontos itu punya catatan menterang dengan 22 gol dan 7 asis dalam 32 penampilan di semua kompetisi. Akankah mantan incaran bakal jadi momok bagi Persebaya Surabaya musim depan? Melansir dari Wikipedia, Jefferson Mateus de Asis Estacio lebih dikenal dengan nama Jefferson Asis. Ia lahir 21 Oktober 1994. Jefferson adalah pemain sepak bola Brazil yang bermain untuk Gzira United. Jefferson Asis cukup produktif bersama Gzira United. Ia bermain 20 kali dan mencetak 10 gol dan 4 asis musim lalu. Pemain bertinggi 185 cm itu juga sempat mengikuti ajang kualifikasi Liga Konferensi Eropa. Namun dari 4 pertandingan yang dilakoni, Jefferson Asis gagal mencetak 1 gol pun. Dilansir dari laman transfermark.com, Jefferson Asis memiliki nilai pasar 5,65 miliar rupiah. Hal yang tentu membuat tanda tanya besar adalah durasi kontrak yang dimiliki sang pemain. Jefferson dikabarkan masih memiliki kontrak bersama Gzira United hingga 30 Juni 2024. Jika persebaya Surabaya benar akan mendatangkan sang pemain, apakah Bajol Ijo bakal rela merogoh kocek untuk bisa menebus kontrak sang pemain? Bonek bonita pilih siapa? 3 calon berpersebaya Surabaya muncul, harga beda tipis, ada yang ekonomis. Nasib Leo Lelis bersama persebaya Surabaya nampaknya semakin terang akan berakhir. Dasar bakal out-nya Leo Lelis dari persebaya Surabaya tak terlepas dari kinerjanya di lini belakang Bajol Ijo. Leo Lelis yang menjadi komando di lini belakang tak kuasa menahan gawang persebaya Surabaya dari kebobolan sebanyak 45 gol dari 34 pertandingan. Di sisi lain, kabar bakal out-nya Leo Lelis diperkuat dengan munculnya 4 kandidat back persebaya Surabaya. Sayang, kabar terkini menyebutkan 1 kandidat sudah dipastikan gagal diboyong oleh persebaya Surabaya. Namun, klub berjuluk ke Green Force itu belum lama ini dikaitkan dengan nama baru yang tentu saja layak untuk dipertimbangkan. Lantas, siapa saja ketiga back tengah yang santer masuk ke dalam bidikan persebaya Surabaya menggantikan Leo Lelis? Berikut ulasan selengkapnya. 1. Dusan Stefanovic Nama terkini yang tentu saja menjadi sosok kejutan mendekat bergabung ke persebaya Surabaya adalah Dusan Stefanovic. Pemain kelahiran NIS, Serbia itu kini dikaitkan bakal segera bergabung dengan persebaya Surabaya. Bahkan, menilik kabar terkini, Dusan Stefanovic santer dikabarkan sudah sepakat untuk bergabung dengan persebaya Surabaya dengan presentase sebesar 80 persen. Kabar itu diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Gozip Bola, Senin, 17 April 2023. 2. Milan Joksimovic Nama kedua pemain yang masuk ke dalam list belanja persebaya Surabaya adalah back asal Serbia, Milan Joksimovic. Seperti diketahui, Milan Joksimovic merupakan back tengah milik Novi Pazar berusia 33 tahun. Back kelahiran UCC, Serbia itu banyak berkarir di Eropa dengan membela beberapa tim dari Liga Austria, Serbia, dan Belarusia. Kabar masuknya nama Milan Joksimovic ke dalam bidikan persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Gozip Bola, Senin, 10 April 2023. 3. Adriano Schmidt Nama ketiga back yang santer dibidik persebaya Surabaya datang dari Vietnam tepatnya dari Bing Bin FC, Adriano Schmidt. Kabar dibidiknya Adriano Schmidt oleh persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Transfer, Bola, Kamis, 30 Maret 2023. Persebaya Surabaya mendatangkan Adriano Schmidt terhitung cukup sulit. Pasalnya, Adriano Schmidt dalam empat laga terkini di ajang V-League 2023 selalu menjadi andalan di lini belakang. Bahkan, dalam tiga laga terkini ketika sosoknya diturunkan sebagai starter, Bing Bin FC mampu menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan. Ucapan penyerang persebaya Ahmad Nufian Dhani begitu Liga 1 selesai, bertahan atau pergi? Penampilan Ahmad Nufian Dhani bersama persebaya Surabaya di kompetisi Liga 1 terbilang cukup baik. Penyerang Bajul Ijo pun langsung angkat bicara setelah melakukan laga terakhir musim ini. Persebaya Surabaya menutup kompetisi musim ini dengan kemenangan. Bajul Ijo menang 3-0 atas Dewa United dan Ahmad Nufian Dhani ikut terlibat dalam permainan. Selama satu musim kompetisi Liga 1 2022-2023, Ahmad Nufian Dhani tampil secara bergantian dengan M. Supriyadi. Kadang M. Supriyadi dimainkan di babak pertama, selanjutnya di babak kedua, Ahmad Nufian Dhani baru dimainkan. Pemain yang pernah membela timnas Indonesia ini tidak mempermasalahkan tidak dimainkan sejak menit awal hingga bubar. Nufian Dhani mengaku dirinya berusaha tampil secara maksimal dan ikut memberi kontribusi besar untuk persebaya. Selain mencetak gol, Nufian Dhani juga beberapa kali memberi asis kepada rekannya untuk membuat gol. Tidak masalah, yang penting saya bisa memberi kontribusi untuk tim persebaya. Aku, Nufian Dhani, dalam suatu kesempatan. Setelah membela persebaya lawan Dewa United di laga terakhir Liga 1 musim ini, Nufian Dhani langsung mengunggah foto dirinya bersama bos persebaya, Azrul Ananda, di akun Instagram Nufian Dhani. Foto Nufian Dhani bersama Zrul Ananda diambil usai laga persebaya versus Dewa United di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Sabtu 15 April 2023. Dalam ungan foto, Nufian Dhani memberi keterangan dengan kalimat ucapan panjang. Alhamdulillah, selesai sudah musim yang luar biasa ini dengan sehat walafiat. Sampai ketemu di musim depan dengan lebih baik lagi. Amin. Tulis Nufian Dhani Tulisnya di Instagram pribadinya. Kalimat tersebut penuh makna. Apakah Nufian Dhani akan bertahan atau pergi dari persebaya setelah kompetisi musim ini berakhir? Belum ada konfirmasi atau pernyataan dari manajemen persebaya terkait nama-nama pemain Liga 1 2022-2023 dipertahankan dan dilepas. Hingga saat ini persebayanya merilis dua pemain asing, Soi Maboto dan Zivlante yang kontraknya diperpajang bersama Bajul Ijo. Kendati belum diketahui siapa saja pemain persebaya yang dipertahankan, Davian Dhani diprediksi masuk dalam daftar pemain persebaya yang dipertahankan. Bedejar persebaya, Yahya Al-Katiri di beberapa kesempatan mengatakan, Tim persebaya musim depan sudah berbentuk 80-90 persen. Sisanya tinggal diselesaikan. Tim musim depan sudah di 80 persen, nanti nama-nama diumumkan. Sebut Yahya Al-Katiri.